Halo guys, ketemu lagi di channel Movie Hits. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dragon Wars. Film yang dibintangi oleh Jason Burke dan Amanda Brooks ini, dirilis pada tahun 2007. Film yang menceritakan bangkitnya naga baik dan naga jahat yang muncul setiap 500 tahun sekali. Di kehidupan sekarang mereka bangkit kembali dan memperebutkan kekuatan agar mereka bisa menjadi naga yang seutuhnya. Film diawali di sebuah kota Los Angeles, yang saat itu mengalami insiden aneh, di mana sebagian kota mengalami kerusakan secara misterius. Di sana terlihat seorang reporter televisi, yang bernama Ethan, yang saat itu melihat bagian kulit yang sedang dibersihkan di tempat kejadian. Kemudian Ethan ingat pada sebuah kejadian 15 tahun yang lalu saat ia berusia 9 tahun. Saat itu, Ethan dan ayahnya berada di toko barang antik, pada saat itu ayah Ethan akan menjual sebuah pedang antik warisan dari keluarganya. Ayah Ethan yang masih bernegosiasi dengan seorang pria yang bernama Jack. Lantas Ethan melihat-lihat di sekitaran toko tersebut. Kemudian ia melihat kotak yang sangat antik dan tiba-tiba kotak tersebut terbuka, di mana kulit di dalamnya mengeluarkan semacam energi dan cahaya yang mengarah kepadanya. Jack si pemilik toko yang menyadari hal tersebut, tiba-tiba ia mengalami serangan jantung, dan menyuruh ayah Ethan untuk mencari pertolongan. Kemudian ayah Ethan menyuruh Ethan untuk menjaga si pemilik toko, karena ia akan mencari bantuan. Saat ayah Ethan pergi, tiba-tiba Jack kembali sehat, dan mengatakan pada Ethan, akhirnya aku menemukan kamu. Dan ia langsung menjelaskan, jika kulit yang ia lihat dalam kotak adalah kulit Imogi. Dan Jack juga menjelaskan, legenda tentang Imogi padanya, jika Imogi adalah makhluk legenda dari Korea, yang bisa berubah menjadi naga setiap 500 tahun sekali. Untuk perubahan menjadi naga yang sempurna, Imogi harus mendapatkan yu hijau, atau cahaya hijau yang turun dari langit yang masuk ke dalam bayi wanita. Dan Jack juga menegaskan jika Imogi ada dua jenis, yaitu Imogi baik dan jahat, atau lebih dikenal dengan sebutan buraki. Kemudian scene berganti pada tahun 1570, di mana buraki dan para pengikutnya sedang mencari keberadaan yu hijau. Di sana terlihat seorang pria tua, yang bernama Bochun dan anak laki-laki yang bernama Haram, mereka berdua terpilih untuk melindungi yu hijau selanjutnya. Hingga pada akhirnya, seorang bayi wanita lahir dengan tanda naga di bahunya. Dan tanda itu menandakan jika yu hijau sudah masuk ke dalam tubuh bayi itu. Jika bayi wanita itu sudah berusia 20 tahun, maka yu hijau sudah dalam bentuk sempurnanya. Dan kedua Imogi akan memperbutkan yu hijau untuk mendapatkan kekuatan dan bentuk sempurna. Saat Bochun mengetahui kelahiran bayi tersebut, lantas ia mendatangi ayah si bayi yang merupakan seorang raja. Lalu Bochun memperingati raja, tentang kemunculan buraki yang akan datang mengincar putrinya. Saat Narin sudah berusia 20 tahun, dan ia selalu dijaga oleh muridnya Bochun yang bernama Haram. Karena sering menghabiskan waktu bersama, akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta, dan hal tersebut menjadi sebuah masalah. Kemudian Bacun memberikan sebuah kalung yang turun dari langit kepada Haram, yang bisa berguna saat ia dalam kesulitan. Hingga suatu hari, buraki dan seluruh pengikutnya datang dan menyerang desa untuk mencari keberadaan yu hijau. Saat itu seluruh desa dihancurkan dan semua orang yang ada di sana dibantai. Dan setiap gadis yang berusia 20 tahun, akan diperiksa bahunya satu persatu untuk melihat tanda naga yang mereka cari. Saat itu warga desa memberitahu tentang keberadaan yu hijau, pada salah satu pengikut buraki, lantas mereka semua langsung mendatangi kerajaan untuk menangkap yu hijau. Seluruh pengikut buraki membunuh semua orang yang ada di sana termasuk sang raja. Lalu mereka semua membawa Narin untuk diserahkan kepada buraki. Saat di perjalanan, Bocun dan Haram datang untuk membebaskan Narin. Saat itu Bocun melawan pasukan buraki seorang diri, agar Haram bisa membawa kabur Narin. Namun rasa cinta Haram sangat besar pada Narin, dan ia tidak rela jika imogi mengambil yu hijau yang ada dalam diri Narin, karena ia tahu jika Narin akan tewas jika imogi mengambil yu hijau yang ada di dalam tubuhnya. Maka dari itu kalung pelindungnya pun dibuang. Dan mereka berdua memilih untuk bunuh diri tepat saat iblis buraki datang menyerang. Ternyata Jack si penjaga toko adalah Bocun yang renkarnasi dari kehidupan 500 tahun yang lalu untuk melindungi yu hijau. Kemudian Jack memberikan kalung pelindung pada Ethan, karena Ethan akan menjadi pelindung yu hijau selanjutnya. Karena seorang gadis bernama Sarah, akan menjadi yu hijau yang sempurna saat berusia 20 tahun, dan Ethan harus membawanya sampai ke Grand Cave. Kemudian scene berganti ke masa sekarang. Saat itu Ethan sedang meminta temannya yang bernama Bruce, untuk mencari informasi mengenai gadis yang bernama Sarah. Saat itu mereka berdua sangat kesulitan mencari informasi mengenai Sarah, karena terlalu banyak nama Sarah yang muncul di internet. Di sisi lain, Sarah yang saat itu sedang berolah raga, secara tidak sengaja ia melihat liputan di televisi yang menyiarkan tentang kulit Imogi. Setelah melihat siaran tersebut, Sarah seolah-olah seperti ketakutan dan langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sahabatnya yang bernama Brandi, datang karena ia sangat khawatir pada keadaan Sarah. Kemudian Brandi mengajak Sarah untuk minum-minum di bar, agar Sarah bisa sedikit tenang. Namun tampaknya Sarah masih belum bisa tenang, lantas ia memutuskan untuk pulang. Saat di perjalanan Sarah sempat diganggu oleh para preman. Lalu ia ditolong oleh orang misterius yang seperti memiliki kekuatan, dan anehnya orang-orang itu pun langsung pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Sarah melaporkan ke polisi, dan di sana ada seorang wartawan yang melihat kejadian tersebut. Dan ia malah mengira jika Sarah lah yang mengalahkan para preman tersebut, dan sempat memfotonya. Ternyata wartawan tersebut, bekerja di perusahaan yang sama dengan Ethan. Ketika ia mendengar kabar tersebut dan melihat fotonya. Setelah melihat fotonya, Ethan yakin jika ia adalah Sarah yang dimaksud oleh Jack. Saat malam hari, Sarah sempat bermimpi jika ia dibunuh oleh para preman yang sebelumnya. Tiba-tiba tanda yang ada di bahunya menyala dan membuat ia kesakitan sampai harus dirawat di rumah sakit. Saat itu Brandy dan kekasihnya sempat ingin menjenguk Sarah. Karena sudah larut malam, jadi penjaga di sana tidak mengizinkan mereka berdua untuk bertemu dengannya. Kemudian mereka berdua pulang ke rumah Sarah, untuk membereskan barang-barang miliknya. Tiba-tiba tempat itu bergetar, dan ternyata Buraki dan pengikutnya ada di sana dan membunuh mereka berdua. Kemudian Ethan menceritakan tentang legenda naga tersebut pada berus. Setelah itu informasi mengenai Sarah sudah ditemukan, lantas mereka berdua segera pergi dari sana. Sesampainya di sana, ternyata rumah Sarah sudah dipenuhi oleh polisi, karena ditemukan mayat Brandy dan kekasihnya di rumah Sarah. Setelah itu Ethan mendapatkan informasi mengenai Sarah yang sedang dirawat di rumah sakit. Lantas mereka berdua segera pergi ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Sarah sudah dimasukkan ke ruang pengasingan, karena sempat dianggap gila. Saat itu, Ethan mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi pada si penjaga rumah sakit. Akan tetapi Buraki sudah berada di rumah sakit tersebut, saat itu Ethan mencoba membawa kabur Sarah dengan dibantu oleh Bruce. Dan mereka bertiga segera kabur dari sana. Saat itu Buraki mencoba mengejar mereka, meski pada akhirnya mereka bertiga berhasil lolos dari kejaran Buraki. Saat di perjalanan, mereka tanpa sengaja menabrak pria tua yang sebelumnya menyelamatkan Sarah. Ternyata pria tersebut adalah pemimpin pasukan Atrox yang menyamar, karena ia ingin mendapatkan Yuhijo sebelum Sarah mati. Saat itu Bruce dan Ethan mencoba melawan, namun perlawanan mereka sia-sia. Sampai akhirnya, seorang wanita menabrak pemimpin Atrox dan langsung menyelamatkan mereka. Ternyata wanita tersebut adalah Jack yang menyamar. Kemudian Ethan dan Sarah pun pergi ke sebuah pantai, untuk menenangkan diri dan berbicara banyak hal. Dan mereka yakin jika pertemuan mereka sudah ditakdirkan, dan Ethan berjanji akan terus menjaga Sarah. Tanpa mereka sadari, akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta sama seperti Haram dan Narin. Akan tetapi, Ethan harus rela jika suatu saat Yuhijo yang ada dalam tubuh Sarah, dan harus diambil oleh Imogi baik. Di sisi lain, para pemerintah dan agen FBI sedang membicarakan tentang kejadian aneh yang terjadi belakangan ini. Setelah diteliti, para agen FBI percaya bahwa semua itu adalah ulah makhluk reptil yang berukuran sangat besar. Dan ternyata makhluk tersebut adalah Buraki, seekor naga legenda asal Korea. Saat itu mereka semua sempat tidak percaya dan menganggap hal yang mustahil. Karena sebagian dari mereka meyakini jika semua itu adalah akibat serangan senjata dari negara lain. Kemudian salah satu agen FBI menjelaskan, beberapa bukti tentang keberadaan monster tersebut. Hingga pada akhirnya, para pemerintah pun percaya dari hasil observasi. Agen FBI meyakini jika kemunculan monster tersebut berkaitan dengan wanita yang bernama Sarah. Kemudian para pasukan tentara pun dikirim untuk memeriksa sebuah gua yang dipercaya, bahwa tempat tersebut adalah tempat persembunyian Buraki. Kemudian Buraki muncul dan semua pasukan tentara yang ada di sana dibantai oleh para pengikut Buraki, hingga tidak tersisa. Dan mereka semua siap untuk menyerang kota dan mencari keberadaan Yuhijo. Di sisi lain, Ethan yang membawa Sarah pada pengobatan hipnoterapi, dengan tujuan untuk melihat ke alam bawah sadarnya. Di sana Sarah sempat melihat, saat ia kehilangan kedua orang tuanya dan membuat ia menjadi sebatang kara. Lalu ia melihat lebih dalam lagi ke alam bawah sadarnya, di sana ia melihat haram dan narin yang diserang oleh Buraki. Tiba-tiba tubuh Sarah mengeluarkan cahaya dan melayang dengan sendirinya. Karena Buraki mengetahui keberadaan mereka, akhirnya Sarah dan Ethan segera kabur menggunakan mobil. Saat itu Buraki sempat mengejar mereka berdua, meski akhirnya mereka berdua berhasil lolos. Kemudian Ethan kembali menemui Bruce dan memintanya untuk membawa Sarah ke tempat yang aman. Tiba-tiba Jack datang dan mengingatkan tentang takdirnya yang tidak bisa ia rubah. Karena ia harus membawa Sarah ke Grand Cave, bukan tempat lain. Setelah itu Buraki kembali datang, dan mereka pun segera kabur dari tempat itu, saat para polisi menembaki iblis Buraki. Akan tetapi Buraki terus mengejar mereka dan menghancurkan sebagian kota. Kemudian Ethan dan Sarah, naik ke puncak gedung untuk menaiki helikopter. Akan tetapi Buraki mengetahui keberadaan mereka tepat saat mereka akan kabur dengan helikopter. Saat itu Buraki sempat menggigit helikopter dan mereka berdua memutuskan untuk melompat dari sana, tepat sebelum helikopter itu dibanting. Saat itu mereka berdua hampir diserang oleh Buraki yang mengamuk, akan tetapi para pasukan pemerintah datang dan membantu mereka berdua. Saat itu pesawat tempur terus menyerang Buraki hingga membuatnya terjatuh dari atas gedung. Saat Buraki terdesak, para pengikutnya pun datang dan menyerang seluruh kota, hingga membuat sebagian kota hancur. Dan di sana juga terlihat peperangan antara manusia, dan para pengikut Buraki pun tidak bisa dihentikan. Di sisi lain, saat Sarah dan Ethan berhasil diselamatkan oleh agen FBI, salah satu dari mereka berniat untuk membunuh Sarah, karena ia mengetahui tentang legenda Yuhijo. Saat itu Ethan terkena tembakan karena ia berusaha untuk melindungi Sarah. Lalu salah satu temannya menembak agen FBI tersebut, karena ia yakin jika Sarah lah yang bisa mengakhiri peperangan agar tidak terulang. Kemudian Sarah dan Ethan segera pergi dari tempat itu. Saat di perjalanan Sarah mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-20. Dan tiba-tiba para pengikut Buraki datang dan langsung menyerang. Akhirnya mobil yang mereka kendarai berhasil terkena serangan, hingga membuat mereka berdua pingsan dan tak sadarkan diri. Saat mereka sadar, mereka berdua sudah berada di markas Buraki. Saat itu Ethan diikat dan Sarah dinaikan ke atas altar, seluruh pengikut Buraki pun bersorak memanggil namanya. Karena upacara persembahan Yuhijo akan segera dimulai, kemudian Buraki muncul dan bersiap untuk mengambil kekuatan Yuhijo. Saat Ethan sudah tidak punya harapan, tiba-tiba kalung pelindungnya menyala, dan mengeluarkan cahaya dari langit hingga mengeluarkan ledakan. Setelah ledakan itu, seluruh pengikut Buraki musnah dan hanya tersisa pemimpin Artox. Saat itu pemimpin Artox berusaha menyerang Ethan, meski pada akhirnya ia pun tewas, setelah pedangnya menyentuh kalung pelindung. Kemudian Buraki datang dan hampir menyerang mereka berdua. Setelah itu muncul inobi baik dan langsung menyerang Buraki. Dan pertarungan kedua imogi pun tidak bisa dihentikan, meski pada akhirnya imogi baik berhasil dikalahkan oleh Buraki. Saat Yuhijo muncul dari langit, Sarah mengendalikan Yuhijo itu dan menyerahkan pada imogi baik. Setelah memakan Yuhijo, seketika tubuh imogi baik berubah menjadi naga dalam bentuk sempurna. Setelah itu pertarungan kembali terjadi, meski Buraki sempat melawan, hingga pada akhirnya imogi baik berhasil mengalahkan Buraki dengan menembakkan api dari mulutnya. Pada akhirnya Sarah tewas karena jiwanya bersatu dengan Yuhijo. Saat itu Sarah sempat mengucapkan salam perpisahan pada Ethan dan berkata jika cintanya akan tetap abadi. Dan terlihat Jack yang juga ikut menghilang, karena tugasnya sudah selesai. Kemudian imogi baik membawa Yuhijo ke atas langit. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton!